Intro Belum selesai institusi polemik Polri terkait kasus Verdi Sambo dan tambang ilegal yang menyeret nama petinggi Polri, kini General Lisi Seget Prabowo dipusingkan kembali dengan kasus polisi ngamuk di Sulawesi Selatan. Aksi yang non-polisi ngamuk itu terekam CCTV dan viral di media sosial Instagram beberapa waktu terakhir. Masyarakat makin murka karena si polisi mengamuk hingga berodongkan senjata kepada santri di pesantren Tafizul Quran Imam Al-Zuhri di Jalan Veteran Bakung, Kelurahan Samata, Kecematan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Belakangan diketahui aksi brutal tersebut terjadi pada Rabu 23 November 2022 malam. Informasi yang dihimpun tribuntimur.com, oknum polisi itu berpangkat brigadir berinisial AHA. Saat oknum polisi ternyata saat ini sedang bertugas di Satlantas Polresta Besmakasar. Berasehat Hukum Santri Pondok Pesantren Tafizul Quran Imam Al-Zuhri, Lisa Wira Ilhami mengatakan, atas insiden tersebut oknum polisi itu telah dilaporkan ke Propampolda Sulsel. Tak hanya ke Propampolda Sulsel, Lisa juga melaporkan insiden tersebut ke Polres Goa. Kabar buruknya lagi, Lisa juga melaporkan oknum polisi di Polres Goa tentang pengancaman anak di bawah umur. Sedangkan pelaporan di Propampolda Sulsel yakni tentang kode etik dan tindak disiplin. Saat ditanya soal apakah akan damai, dia mengatakan sebelumnya oknum polisi itu dan komandannya tiga orang berupaya untuk damai. Namun, negara sudah berlarut-larut sehingga pihaknya tetap menempuh proses hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!